Sederhananya penampilan Duta Sela On 7 saat makan di Warteg tak membuatnya kehilangan persona. Meski hanya pakai sandal jepit, Duta Sela On 7 sukses membuat mbak-mbak penjaga Warteg pun gerogi. Momen saat Duta makan di Warteg itu diunggah dalam video di akun TikTok ad menantunya Pak Hamim. Pemilik akun tersebut membagikan pengalaman ketika Duta Sela On 7 datang ke Warteg miliknya. Di saat orang-orang pengen lihat konsernya harus ngantri beli tiket, aku malah didatangin langsung sama penyanyinya. Dan makan di Warteg gue tulis akun ad menantunya Underskores Pak Hamim dikutip dari Senin 3 April 2023. Penyanyi berusia 42 tahun itu hanya memakai kaos jersey AC Milan dan celana hitam bucket hat, sandal jepit dan tasa lempang. Duta Sela On 7 tampak santai membawa piring sambil mengambil nasi sendiri. Momen ketika Duta Sela On 7 makan di Warteg Bima demikian suara dalam video tersebut. Mbak Wartegnya sampai gerogi imbuhnya. Mengetahui dirinya sedang direkam, Duta Sela On 7 pun hanya tersenyum. Kemudian segera meletakkan piring nasi ketika seorang wanita yang diduga pemilik Warteg mengajaknya berpotol. Banyak yang kemudian memuji sikap sederhana Duta Sela On 7 dibalik statusnya sebagai salah satu vokalis band ternama di Indonesia. Kesederhanaan Duta dan personel Sela On 7 lainnya tak melekat pada kesehariannya saja melainkan waktu manggung juga. Misalnya konser Tunggal Sela On 7 pada Sabtu 28 Januari 2023 lalu. Di balik viralnya konser Tunggal Sela On 7 menyapa kembali para penggemar, promotor menceritakan pengalaman mereka melayani para personelnya. CEO antara suara Andri, Feraning Ayu, membocorkan Rider yang diminta para personel Sela On 7 saat konser Tunggal. Kelakuan para personel Sela On 7 memang tak pernah berubah meskipun sudah dikenal luas dan punya fans yang militan. Para personel band Sela On 7 tetap tampil sederhana bahkan tak mau merepotkan panitia maupun promotor. Hal itu diceritakan Ayu sejak mengundang para personel hingga urusan Rider semua anggota Sela On 7 sangat sederhana. Ayu mengatakan permintaan Duta dan kawan-kawan tidak merepotkan promotor sama sekali. Mereka hanya menyiapkan makanan dan minuman saja. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!